Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peliuda dinamis yaitu mengenai persamaan, kontinuitas, dan juga pembahasan soal. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menerapkan asas kontinuitas dalam menyelesaikan permasalahan peliuda dinamis. Nah bagaimana persamaan kontinuitas? Nah bunyinya seperti ini. Nah bila suatu peliuda mengalir pada penampang dengan luas yang berbeda-beda akan memiliki debit aliran yang sama. Jadi kata kuncinya adalah memiliki debit aliran yang sama meskipun luas penampangnya berbeda-beda. Perhatikan gambarnya ini. Di sini adalah luas penampangnya adalah A1 sedangkan ini adalah A2. Nah A1nya lebih besar dari A2. Kemudian kecepatannya pada penampang A1 ini adalah B1. Sedangkan pada A2 ini adalah B2. Nah jadi debit yang ada di luas penampang 1 ini akan sama dengan debit yang ada di luas penampang 2 ini. Sehingga Ki1 akan sama dengan Ki2. Nah inilah persamaan dari kontinuitas. Sehingga bisa persamaan ini dirubah menjadi Jadi ingat persamaan debit yaitu luas penampang dikalikan dengan kecepatannya. Jadi kalau di sini Ki1 berarti A1 kali B1. Sedangkan Ki2nya adalah A2 dikali dengan B2. Seperti ini. Nah inilah namanya persamaan dari kontinuitas. Nah untuk lebih jelas kita bahas soalnya. Nah soalnya seperti ini. Sebuah pipa salah satu bagian memiliki luas 20 cm kuadrat. Dan bagian yang lain 10 cm kuadrat. Nah jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm persekon. Maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah. Nah jadi kita tuliskan dulu besaran-besaran yang nanti kita tahu. Nah A1nya adalah 20 cm kuadrat. Kemudian A2nya adalah 10 cm kuadrat. Kemudian ini adalah kecepatan pada pipa yang berdiameter besar. Yaitu A1nya ini. Jadi disini adalah V1nya. Di P1nya adalah 30 cm persekon. Nah sedangkan yang ditanyakan adalah V2nya. Yaitu kecepatan pada bagian pipa yang berdiameter lebih kecil. Jadi kita gunakan persamaan kontinuitas yang tadi sudah kita bahas. Yaitu A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Jadi kita substitusi. Nah jadi A1nya kita masukkan 20 cm. Ini tidak usah dirubah ke meter kuadrat. Karena nanti akan saling menghilangkan. Kemudian P1nya kita masukkan 30 cm persekon. Kemudian A2nya 10 cm kuadrat yang ditanyakanlah V2. Lihat seperti ini. Jadi ini dikalikan 20 x 30 600 dibagi dengan 10. Yaitu 60 cm persekon. Nah ini ingat. Dalam cm persekon. Jadi karena dipilihannya ini dalam meter persekon. Maka kita harus ubah. Sentimeter ini menjadi meter. Yaitu ini dibagi dengan 100. Sehingga 0,6. Jadi P2nya adalah 0,6 meter persekon. Jadi jawabannya adalah C. Nah untuk lebih jelas. Saya sudah menyiapkan uji kemampuan untuk adik-adik. Soalnya seperti ini. Nah silakan dijawab. Kalau sudah menemukan jawabannya. Silakan langsung menulis di kolom komentar. Sampai jumpa.